Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah regulator tipe konvensional Kemudian saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengetahui terminal-terminal regulator konvensional secara manual atau secara gampangnya ya Jadi pada regulator konvensional disini ada 6 terminal ya Ada 6 terminal yaitu terminal B, N, L, kemudian terminal F, kemudian terminal IG, dan yang terakhir terminal E Jadi ada 6 terminal Lalu diantara semua itu, yang mana yang terminal B, yang mana terminal F, dan lain-lain Kita akan cari tahu bagaimana cara mengetahui nama-nama terminal itu secara manual Baik, dimulai dari terminal F dan IG Terminal F dan IG, perhatikan disini ada resistor Ada resistor, yang mana resistor ini pasti berhubungan salah satu kakinya Atau kedua kakinya, pasti berhubungan dengan terminal F dan IG Lalu yang mana yang terminal F dan yang mana yang terminal IG Bisa kita lihat dari, kita lihat dulu di atas Ketika disini ada resistor Di bagian atas sini, otomatis yang ini adalah voltage regulator Dan bagian kontak point disini, ini pasti dengan simbol PL Yang tengah ini adalah PL0 Kemudian yang pada kondisi normal seperti ini sudah berhubungan dengan PL0 adalah P1 PL1 maksudnya PL1, nah PL1 dia nanti akan selalu berhubungan dengan terminal IG Nah, PL1 ada disini, kita urutkan ke belakang Nah, urutannya adalah yang Ini ya Nah, akan berhubungan dengan terminal yang ini Nah, jadi kabel yang ini Yang kita urutkan ini berwarna Ini berwarna apa? Coklat bergaris-garis hitam Dengan leret warna putih, ini ya Kabel yang ini Kita urutkan lagi ke luar Berarti nyambungnya ke kabel yang ini Nah Ini adalah terminal IG Terminal IG Kenapa terminal IG selalu dicabang menjadi dua seperti ini? Karena yang satu ini nanti akan dihubungan ke lampu indikator pengisian Selanjutnya Karena yang satu ini terminal IG Otomatis terminal yang satunya ini Pasti terminal F Nah, terminal F disini adalah putih, leret, hitam dengan corak warna coklat Berarti yang ini Nah, ini Yang ini adalah terminal F Kita sudah menemui atau menemukan dua terminal Yang ini adalah terminal F Yang satunya adalah terminal IG Nah, kita akan cari tahu lagi nama-nama terminal yang lain Berarti kurang terminal E Terminal L, N, dan B Yang paling gampang adalah terminal E Disini ada terminal Yang satu-satunya terminal Yang langsung berhubungan dengan body regulator Nah, ini adalah terminal E Ini ya Terminal E Kita sekarang cari Sudah menemukan tiga terminal Kurang tiga lagi Berarti tinggal yang ini Ini, dan ini Baik Kita kembali lagi ke bagian atas Pada regulator ada dua kumparan Yang pertama tadi voltage regulator ya Ditandai dengan di bawahnya ada resistor Berarti yang satunya Yang ini Yang kalau di regulator ini berwarna Tembak Mas tembaga gini Berwarna tembaga Ini adalah voltage relay Kalau disini voltage relay Otomatis Plat kontak Kontak point yang ada di sampingnya adalah Dengan kode P Baik Ini perhatikan Kita zoom lagi ke Lebih dekat P ini Nah, dalam kondisi normal Ini yang tengah adalah P0 Yang ini P0 Kemudian ini P1 Dan yang ini P2 Yang ini P2 Yang ini P2 Nah, bagaimana cara menentukan Bahwa ini P1 dan P2 Dalam kondisi normal Kita asumsikan Ini agak terdorong ke atas Pasti bagian plat yang tengah ini Akan menempel kepada P Yang ini Pada plat kontak yang ini Nah, ketika P0 Dalam kondisi normal Yang berhubungan dengan P0 Adalah P1 Nah, dalam wiring diagram P1 akan selalu berhubungan dengan terminal L P1 akan selalu berhubungan dengan terminal L Atau bukan Bukan Jadi P1 akan berhubungan dengan masa Kita lihat disini Nah, selalu berhubungan dengan terminal E atau masa Nah, P0 disini Dia akan selalu berhubungan dengan terminal P0 akan berhubungan dengan terminal L Nah, disini P0 Kita turutkan ke atas Kemudian masuk ke bawah Tembus ke sini Ini ya Dari sini Kemudian lewat plat yang ini Dia akan menekuk di bawah sana Menekuk Kemudian masuk ke sini Tembusnya ini Nah, ini adalah terminal L Ketemu lagi satu terminal L dengan putih Leret warna merah Ketika keluar Berarti disini Ini adalah terminal L Kurang dua terminal lagi Antara B dan N Sekarang kita balik lagi ke atas Nah, ketika P0 Ketika voltage relay sudah menjadi magnet Ketika voltage relay sudah menjadi magnet Maka P0 akan tertarik ke bawah Sehingga menempel dengan P2 P2 akan selalu berhubungan dengan terminal B Nah, jadi Ini P2 Yang ini Kita urut ke bawah Thread Nah, ini adalah terminal B Dengan putih corak warna coklat Jika kita tarik keluar Berarti yang ini Ini adalah terminal Oh, bukan Angkat yang mana Putih corak coklat Oh, ini nih Terminal yang ini Ini adalah terminal B Selanjutnya Berarti tinggal sisa satu ini Sudah pasti dan tidak mungkin bukan Ini adalah terminal N Nah, terminal N Pastikan selalu berhubungan dengan voltage regulator Kita buktikan di atas Ini Nah, ini ya Ada kawat Tembaga Yang masuk ke sana Kita tembus Warna tembaga ya Dari belakang sana Ke sini Masuk ke voltage relay Terminal N Pasti akan selalu berhubungan dengan kumparan pada voltage relay Nah, begitulah cara identifikasi atau cara mengetahui nama-nama terminal pada voltage regulator atau pada regulator pengisian tipe konvensional Terima kasih Terima kasih